Intro Halo kekasih semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini sosok Lo Seng terbang dan cahaya pedang itu seperti roda cahaya Meskipun para elit suci ini memiliki kesadaran mereka sendiri dan gerakan yang mereka lakukan tidak lemah Lo Seng dapat membunuh mereka dengan mudah sekarang Sehingga dalam satu batang dupa dia telah berjalan hampir setengah jarak di jalan Yang benar-benar tanpa harapan ini Meng Su, Lian Seng Si, Sun dan Aku berdiri di titik awal jalan buntu yang sebenarnya Diam-diam menyaksikan Lo Seng bertarung di dalamnya Dalam waktu kurang dari dua tahun, kekuatan Master tidak lambat untuk meningkat Dua tahun lalu, Master hanya berada di alam hidup dan mati tingkat pertama Komentar Aku perlahan Jelas, dua tahun lalu, Lo Seng mampu melewati bagian kedua dari jalan buntu Faktanya itu tidak mengadakan kekuatan sendiri Meng Su diam-diam menatap Aku Dalam dua tahun, dia telah melintasi alam yang sangat besar Apakah ini tidak lambat? Kecepatan kultipasi ini sudah sangat cepat Saya pikir dia menghabiskan sumber daya seluruh negara untuk menerobos dunia ini Sun mengangguk ringan Memang tidak lambat, tapi masih belum cukup Medan perang impian akan segera dibuka Sebelum memasuki medan perang impian, kekuatan Lo Seng masih perlu ditingkatkan Adapun putra dewa pemurnian, dia memperhatikan Lo Seng tanpa bergerak Dia tidak peduli apakah Lo Seng telah membuat kemacuan atau tidak Yang dia pedulikan hanyalah ruang pemurnian senjata yang membuatnya bermimpi Dalam sekejap, para elit suci dimesnahkan oleh Lo Seng Tapi yang aneh adalah, energi Yin dan yang di kedua sisi jalan buntu tidak memadat lagi Dan Lo Seng berlari dengan liar di jalan buntu sendirian Kesulitan bagian ketiga sangat rendah Wajah Lo Seng juga menunjukkan keraguan Lo Seng secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk dengan mudah melewati jalan buntu Karena tidak ada perlawanan Kecepatan Lo Seng juga sedikit meningkat Namun situasi ini tidak berlangsung lama Setelah beberapa saat, energi Yin dan yang mulai mengalir perlahan dan mulai berkumpul kembali Kali ini, semua energi Yin dan yang berkumpul di satu titik Dan akhirnya titik itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia Datang Melihat sosok manusia, wajah Lo Seng juga menunjukkan ekspresi serius Tata letak jalan buntu sebenarnya sama menyatanya dengan ilusi Jadi tidak mungkin kesalahan seperti itu terjadi Tak lama kemudian, sosok manusia itu semakin jelas terlihat Ternyata adalah seorang pemuda berbagian sipil Dengan tangan dan kaki terlanjang Serta tidak ada senjata di tangannya Alam Sen Hai Tahap Awal Setelah Lo Seng melihatnya, ada juga ekspresi bingung di wajahnya Sebelumnya, semua elit klan suci berada di alam laut dewa Dan bahkan beberapa di antaranya adalah prajurit alam laut dewa tahap akhir Sekarang setelah prajurit alam laut dewa tahap awal muncul Jadi hal itu membuat Lo Seng bingung Setelah pemuda itu terbentuk sempurna Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajahnya Lalu dia melepaskan lengan dan kakinya dan berlari dengan liar Di bawah suara mendesing, sosok itu berlari ke depan sambil mendekati Lo Seng Tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Lo Seng Kecepatan begitu cepat Lo Seng sedikit terkejut Dan cengkeramannya pada pedang Lei Feng menjadi lebih kuat dua poin Ketika pemuda itu melintasi jarak tiga kaki Pedang angin kuntur Lo Seng sedikit bergoyang Dan tujuh bayangan deba hantu muncul seketika Menembak ke arah pemuda di belakangnya Namun pemuda itu melompat dan seluruh tubuhnya sedikit berputar Untuk beberapa alasan, Lo Seng merasa matanya kabur Dan pemuda itu dengan mudah menghindari tujuh bayangan hantu Gerakan macam apa ini? Aneh sekali Mata Lo Seng sedikit bergedip Tepat ketika pedang Li Feng hendak memenggal kepala pemuda itu Tiba-tiba pemuda itu berkata Tunggu! Jangan khawatir! Sambil berbicara, dia benar-benar mengulurkan tangannya Dan menjentikan pedang Lo Seng Bahkan meskipun itu adalah jentikan yang sangat ringan Dan kekuatannya belum tentu terlalu besar Tetapi pedang di tangannya mulai bergetar dengan cepat Dan hampir membuat Lo Seng tidak stabil Namun saat kekuatan sisi naga menyerbu masuk Itu menekan getaran pedang Li Feng Dan Lo Seng mundur beberapa langkah dengan ujung pedang di bawah Tetapi menghadap pemuda itu dengan ekspresi kewaspadaan di wajahnya Saat ini, pemuda itu sedikit terkejut Saat melihat Lo Seng menekan kekuatan jarinya begitu cepat Kemudian dia menunjukkan seniman tipis di wajahnya Dan berkata kepada Lo Seng Anda adalah pemilik baru dari rumah abadi ini Siapa Anda? Lo Seng bertanya dengan cemberut Pria di depannya juga diubah dari dua energi Yin dan Yang Tapi dia tampak sangat istimewa datang untuk berbicara dengannya Saya? Pemuda itu tersenyum Tapi saat ini suara Abu tiba-tiba terdengar Sianan, dia adalah adik laki-laki Anda Apa? Adik laki-laki? Mendengar kata-kata Abu, Lo Seng juga sedikit terkejut Sang Guru telah menerima lebih dari satu muridnya Apakah pemuda di depannya ini adalah murid Sang Guru? Dan dia adalah adik laki-lakinya? Memikirkan hal ini, senyum di wajah pemuda bernama Sianan menjadi lebih kuat Tetapi dia memandang Lo Seng dengan lebih hati-hati Hei, saya meninggalkan jiwa yang terbelah ini di sini saat itu Sepertinya benar Saya tidak menyangka Tuhan akan menerima murid lagi Saat Sianan sedang berbicara Sepertinya memikirkan sesuatu Tetapi tiba-tiba berkata Tunggu Karena Guru bersedia menerima Anda sebagai murid Mungkinkah Anda telah berlatih teknik rahasia kekacauan? Mendengar itu hati Lo Seng naik turun Matanya ada ekspresi tidak percaya di dalamnya Penguasa rumah abadi hanya menerima dua murid selama bertahun-tahun Yang tak terhitung jumlahnya Dan dia juga membagi pengetahuan Rahasia seumur hidupnya menjadi dua bagian Dan mengajari mereka masing-masing kepada dua orang Sianan ini harus dianggap sebagai kakak laki-laki kedua Lo Seng Sianan ingat bahwa Sang Guru pernah berkata Bahwa setelah menemukan penerus untuk dua keterampilan hebatnya Dia tidak akan menerima murid lagi di masa depan Kecuali jika fisik seseorang cocok untuk berlatih teknik rahasia kekacauan Sekarang Lo Seng telah menjadi murid ketiga dari gurunya Jadi orang di depannya pasti sudah menguasai teknik rahasia kekacauan Mendengar itu, Lo Seng menetap kakak keduanya dengan acu tak acu Dengan ekspresi tenang Tapi di dalam batinya dia menimbang kekuatan satu sama lain Dengan kekuatan sejati Lo Seng saat ini Sulit untuk menemukan lawan di antara para pejuang alam lau dewa Tetapi orang di depannya membuat Lo Seng merasa agak berbahaya Jawab saya, adik kecil Apakah Anda benar-benar mempraktekan teknik rahasia kekacauan? Sambil berbicara, si Yanan menetap Lo Seng Dan masih dengan senyum tipis di wajahnya Tidak perlu memberitahu Anda Kata Lo Seng acu tak acu Si Yanan tersenyum sedikit Menyatukan kedua tangannya dan meremasnya Dia tersenyum berjalan perlahan ke arah Lo Seng Menarik Adik laki-laki junior yang direkrut oleh guru Tampaknya memiliki temperamen yang sangat arogan Meskipun tubuh saya hanyalah ilusi Jin dan Yang Meskipun saya hanya memiliki tingkat kultivasi alam Senhai Saya pikir, adik junior Anda seharusnya tidak dapat melewati level saya Jika adik junior memohon hormat kepada kakak kedua Itu akan menghilangkan keraguan saya Dan membiarkan Anda pergi Saat dia berbicara jaraknya semakin dekat Hanya beberapa meter dari Lo Seng Usulan ini kedengarannya bagus Lo Seng tersenyum tipis Tapi itu masih perlu Setelah selesai berbicara Cahaya pedang Lo Seng tiba-tiba menyala Dan cahaya biru dingin dari pedang Leifeng Menghantam Si Yanan secara langsung Dan memenggal kepalanya Namun kaki Si Yanan dipaku ke tanah Dan dia tidak bergerak bahkan setengah langkah Dia hanya membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi Dengan sedikit disahan dari jari-jarinya Pedang Leifeng bergetar hebat lagi dan keluar Lo Seng sepertinya mengharapkan gerakan ini Dia tidak mengejar pedangnya Tetapi membuat kesalahan dengan tangannya Kekuatan ribuan sisi naga Mengalir ke tinjunya Kemudian dia tidak ragu-ragu Untuk memukul Si Yanan dan Keras Hei, adik kecil Saya adalah orang suci Dan jarak antara saya dan Anda Dalam hal kekuatan sangat besar Tuar Si Yanan sama sekali tidak memandang kekuatan Lo Seng Dia tertawa dan mencoba menangkap tinju Lo Seng Dan dia masih melambekannya dengan satu tangan Hal ini tidak dapat disalahkan pada Si Yanan Bagaimanapun, ras suci pada awalnya adalah ras yang sempurna Asal mula semua makhluk primata Dan manusia hanyalah sejenis yang lahir dari ras suci Mewarisi salah satu kelebihan ras suci Tapi Si Yanan tidak pernah menyangka Kekuatan mengerikan seperti itu akan muncul dari tinju Lo Seng Bagaimanapun, dia hanya memiliki tingkat budidaya alam lau dewa Ketika tinju ini dilepaskan Dia langsung terlempar dan jatuh kembali di udara Setelah menempuh jarak beberapa ratus kaki Dia terjatuh dengan keras Seteku darah emas muncrat Kemudian Si Yanan mengulurkan tangannya Untuk menyeka darah emas dari sudut mulutnya Dan menatap lo Seng dengan warna aneh di matanya Visi guru selalu sangat unik Si Yanan berkata sambil tersenyum Memanjat dan kemudian menggerakkan tubuhnya Orang yang dapat diterima sebagai murid oleh guru Mungkin adalah yang terbaik di antara manusia Tapi adik laki-laki, Anda seharusnya bukan tandingan saya Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan lagi Datang dan beri hormat pada kakak kedua dengan benar Sebelum dia selesai berbicara Lo Seng berbalik Sambil berpikir Dia memegang pedang panjang itu Dan menembak lurus ke jalan puntu yang sebenarnya Melihat sosok Lo Seng yang mundur Mata Si Yanan membelalak Lalu dia menggerakkan lakinya untuk mengejar Lo Seng Sejak dia menjadi murid guru Si Yanan telah ditindas oleh kakak laki-lakinya Tidak seperti Lo Seng Sang master saat itu berada di masa jayanya Dan ingin mencari penerus untuk dua keterampilan hebatnya Meskipun kakak laki-laki tertua menjadi murid sang guru lebih awah Tetapi itu hanya 100 tahun dari Si Yanan Dan karena jeda ratusan tahun ini Dia telah diintimidasi oleh kakak laki-laki tertua Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlanya Dan dia belum pernah mampu membalikkan keadaan sampai sekarang Jika ini terus berlanjut Kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan akan sangat kecil Sekarang dia akhirnya menemukan rekan magang junior Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya Jika wujud aslinya datang sendiri Dia secara alami akan dicurigai menindas yang lebih muda Menilai dari kekuatan sejati Si Yanan Satu pandangan mungkin cukup untuk membunuh Loseng secara instan Namun tubuh yang dibentuk oleh dua energi yin dan yang Memiliki tingkat kultivasi sempurna di alam laut dewa Jangan lari Adik laki-laki Si Yanan tiba-tiba melompat dan dengan sosok anehnya berkedip di udara Dia dengan mudah melampaui Loseng dan datang ke depan Loseng Menyingkir Loseng juga melompat Lengannya melingkari satu sisi Pedang panjang itu turun sedikit Lalu tiba-tiba terangkat Di pedang ini kekuatan Loseng juga meledak sepenuhnya Karena situasinya berbeda dengan Si Yanan Satu-satunya tujuannya adalah melewati jalan buntu Jika Si Yanan bersikeras membuat masalah baginya Dia tidak bisa menyalahkan dia karena kejang Si Yanan memandang pedang Loseng dengan senyuman tenang dan tenang di wajahnya Meskipun dia baru berada di tahap awal alam laut dewa Yang sebanding dengan Loseng Pengalaman dan pengetahuan di antara keduanya sangat berbeda Pedang ini sangat bagus Guru tidak menggunakan pedang Jadi Anda sendiri yang memahamiatkan Di bawah hukum surga Anda juga seorang junior stop Melihat pedang itu menebas kepalanya Si Yanan tetap tidak mengelak Dengan sedikit kesalahan di tangannya Dia menggunakan curus yang paling umum Menghadap pedang dengan tangan kosong Lagipula prajurit biasa dapat melakukan gerakan ini Jika mereka percaya diri Tetapi kekuatan gerakan ini dan arah pedang harus dipahami secara ekstrim dan tepat Jika ada sedikit penyimpangan, tangannya mungkin tidak berguna Terlebih lagi, Loseng sudah menjadi pejuang di alam laut dewa Dan Si Yanan telah menyadari kekuatan mengerikan yang dilontarkan Loseng Namun dia masih berani merebut pedang Loseng dengan tangan kosong Saat ujung pedang sepanjang lima kaki itu menembus telapak tangan Si Yanan Pedang itu melaju lurus ke dalam Tapi kecepatannya langsung melambat Ketika pedang panjang itu menembus 12 inci Pedang itu tersangkut di telapak tangan Si Yanan Dan ujung pedangnya tiba-tiba berhenti di dada Si Yanan Bila itu, Si Yanan tersenyum tipis Dengan bodi daya tahap awal di alam laut dewa Kekuatan ledakannya sebanding dengan orang kuat di alam dewa Dan itu dianggap luar biasa Tetapi masih jauh dari cukup Matal Loseng sedikit menyipit Tidak termasuk penguasa alam surgawi Termasuk mereka yang kuat di alam dewa Si Yanan ini memang lawan terkuat yang pernah dia temui di level yang sama Di aliansi kemanusiaan Selain keturunan dewa surgawi yang tidak pernah meninggalkan dunia Ai An Sin dianggap sebagai lawan terkuatnya Tetapi Loseng masih bisa meninggalkannya jauh di belakang Tetapi tingkat bodi daya Si Yanan saat ini Juga pada tahap awal alam laut dewa Tapi dia mampu mengambil pedangnya sendiri dengan kedua tangannya Namun pertempuran ini sebenarnya tidak adil Kekuatan Si Yanan sendiri sudah sangat kuat Bahkan penguasa surgawi di dunia tidak dapat mengembandinkannya Sekarang dia melawan Loseng seperti ini Yang setara dengan orang kuat yang tiada taranya untuk menantang Loseng Pada level yang sama Baik dalam hal pengalaman tempur dan pemahaman tentang kekuatan dan hukum Itu masih terlalu berjauhan Terlalu banyak omong kosong Loseng tiba-tiba mencabut pedangnya Dan setelah berbalik dia menikam Si Yanan dengan pedangnya selagi Si Yanan terkekeh mengikuti contoh yang sama Dan sekali lagi meraih pedang putih itu dengan tahan kosong Setelah memegang pedang Loseng dengan kedua tangannya Dia dengan lembut menggosokkan telapak tangan kiri dan kanannya Yang membuat pedang di tangan Loseng terbang Memanfaatkan kesempatan ini Sosok hantunya mendekati Loseng Dan tiba-tiba ada benturan di baunya Tuar Meskipun Loseng terlempar oleh tabrakan ini Si Yanan juga mundur beberapa langkah Dengan ekspresi terkejut lagi di bacanya Tubuh yang keras Dia mencubit bahunya tetapi mendesis Dan dengan remasan lembut tangannya terdengar suara nyaring Menandakan bahwa tulang yang patah itu terhubung Kemudian dia dengan santai memproyeksikan pedang panjang itu Dan memasukkannya ke depan Loseng Pedang itu bergetar dan dia tertawa dan berkata Tubuh Anda terbuat dari apa? Mengapa sangat kuat? Namun bagaimana Loseng bisa peduli dengan orang ini? Loseng tidak pernah menderita kerugian dalam konfrontasi fisik dengan orang lain Tetapi setelah dampaknya dia disingkirkan oleh orang ini Kelan suci ini sungguh bukan prestasi kecil Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada orang lain di level yang sama yang bisa menyangi saya Tingkat budidaya Si Yanan sekarang hanya di permukaan laut dewa Namun dia benar-benar dapat menekan dirinya sendiri dalam hal terbaik yang dia bisa Memikirkan hari ini Loseng juga sampai pada kesimpulan yang sama di dalam hatinya Bahwa murid yang diterima sang guru sungguh luar biasa Loseng secara alami tidak tahu bahwa Si Yanan sekarang telah melampaui dosurgawi Bahkan di atas dosurgawi dia masih merupakan sosok yang kuat Meskipun hatinya terkesan dia tidak mau menerima nasibnya Jadi Loseng berdiri mengeluarkan pedang lipeng lagi dan bergegas menuju Si Yanan lagi Namun dengan gerakan yang sama hasil juga sama Loseng jatuh ke tanah lagi dan pedang lipeng dimasukkan ke sampingnya lagi Setelah Loseng bangun, Si Yanan berkata sambil tersenyum Adik laki-laki lebih baik menerima nasib Anda Usia Anda kurang dari 30 tahun Kakak senior telah hidup selama beberapa generasi Jika saya benar-benar digalakan oleh Anda, maka saya akan sial Dan umur panjang saya akan berpindah ke seekor anjing selama bertahun-tahun Tidak, bahkan seekor anjing pun bisa menjadi roh setelah hidup bertahun-tahun Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti Pada saat ini, mata Loseng tiba-tiba menjadi sangat dingit Dan niat pedang samar melekat pada pedang lipeng Dan hal yang menakutkan tentang pedang Yisenyi adalah bahwa dia sangat kuat Bahkan setelah Feng Tiansun menggunakannya Dia bahkan dapat melukai dewa yang sebenarnya Tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan tentang pedang Yisen Dalam miliaran tahun di dunia, banyak sekali orang jenius Yang telah menyusun sejumlah besar seni bela diri yang menakutkan Banyak di antaranya sangat menakutkan ketika digunakan bersama dengan takdir beberapa orang Dan mereka mungkin tidak sebagus pedang Yisen yang lemah Namun penggunaan seni bela diri yang menantang surga Ini membutuhkan banyak uang Atau membutuhkan waktu pembuatan yang sangat merama Ketika seorang seniman bela diri menghadapi musuh Dia dapat mengambil satu langkah dan mematahkan tiga langkah Dan keterampilan bela diri yang membutuhkan waktu lama untuk dipersiapkan Juga merupakan kelemahan utama Namun pedang Yisen sangat istimewa Tidak perlu diseseduh dan menggunakan dengan santai Ketika Loseng masuk ke kondisi membunuh emosi Pedang itu tiba-tiba dibangunkan Apakah Anda masih berani mengambilnya dengan keras? Begitu dia selesai berbicara pedang Loseng diserahkan kepada Sianan Sianan telah melihat bahwa pedang Loseng luar biasa Tetapi sebagai kakak kedua Bagaimana dia bisa menunjukkan kepengecutannya? Dia masih mengulurkan tangannya Berniat untuk menjatuhkan pedang Loseng Tapi saat menangkap pedang Loseng Niat pedang itu terlepas dari tubuh pedang Dan langsung mendatanginya Pedang Yisen Pedang ini meledak dan dapat membelah langit Menerobot 10 ribu cara Dan menghancurkan dewa sejati Meskipun Loseng telah mengarahkan kekuatan yang begitu menakutkan Dia telah memahami 99% pedang ini Namun, kekuatan yang terkandung dalam niat pedang saat ini Membuat ekspresinya berubah drastis Dan dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya Hampir seketika dia melepaskan pedang di tangannya Dan terus bersandar Mencoba menghindari niat pedang yang menakutkan ini Tetapi jika pedang Yisen ini benar-benar ditebas Itu berisi kekuatan penentu Yang bahkan Loseng sendiri tidak dapat mengendalikannya Sehingga niat pedang tajam Langsung menuju kesianan Memasuki dadanya hampir tanpa stagnas Dari punggungnya Darah emas mekar seperti bunga emas Dan kemudian berubah menjadi garis-garis hitam dien putih Seharusnya seperti ini sejak lama Minsu yang berada di kejauhan Menata pemandan ini dari dekat Sudut mulutnya sedikit melengkung Seolah dia mengelah nafas tegak Tidak peduli apa kekuatan Loseng yang sebenarnya Di hati Minsu dia sudah tak tertandingi Jangan bicara tentang ketidakmampuan Loseng Untuk bertarung melawan penguasa alam dan kokoh tingkat surgawi Tapi kapan dia pernah menderita kerugian Saat menghadapi prajurit alam laut dewa dan alam dewa Namun penglihatan Minsu secara alami Tidak sebaik penglihatan Sun Dan bahkan tidak sebaik penglihatan Dian Shenshi Meskipun Dian Shenshi ini mendalami seni pemburnia senjata Dia juga seorang penguasa alam yang kuat saat itu Jadi ketinggalannya berbeda Dan hal-hal yang mereka lihat secara alami berbeda Lian Shenshi dan Sun melihat bahwa Sianan baru saja muncul Meskipun mereka hanya berada di alam laut dewa Itu memberi mereka perasaan yang tak terduga Bahkan Loseng mungkin akan menemui masalah Tapi bagaimana Minsu bisa melihatnya? Dia baru saja melihat bahwa orang ini tidak bersenjata Dan dia mengambil pedang Loseng dua atau tiga kali berturut-turut Dan Loseng hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan Melihat kemunduran Loseng yang berturut-turut Dia sangat gugup Dia juga membenci Sianan Dia terus memanggil adik laki-lakinya Tapi dia sangat kejam Tapi tidak lama kemudian Dia melihat Loseng meledak dengan pedang yang mengejutkan ini Menusuk Sianan dengan pedangnya Dan dia secara alami merasa lega Dan senyuman Sianan membeku di wajahnya memudar Bahkan jika dia hanya berada di alam laut dewa Seberapa kejam visinya Ketika pedang Loseng baru saja mengumpulkan niat pedangnya Dia telah melihat bahwa niat pedang ini diwarisi dari jalan pembunuh emosi Ciri khas dari Sinto pembunuh emosi ini adalah Ketegasan dalam membunuh Pada saat ini Menggunakan curus pedang Dia harus membuang semua emosinya Tetapi untuk San King Sinto Biasanya seseorang harus mencapai alam penguasa alam Bahkan sebelum dia dapat menyentuh tepian Sinto Bahkan Tian Sun tidak bisa mengerakkannya secara ekstrim Tapi momentum yang terkandung dalam pedang Loseng barusan Sepertinya cukup kuat Apakah orang ini benar-benar hanya berada di alam laut dewa? Sianan bahkan pernah meragukan Apakah Loseng ini adalah reinkarnasi dewa sejati Dengan kenangan dan wawasan seumur hidup Di bawah pedang Loseng Dia melirik dengan ringan Dan matanya sekali lagi menunjukkan ekspresi dingin Aura seluruh tubuhnya menjadi dingin lagi Dan sulit untuk merasakan sedikitpun Kehangatan dari ujung pedang Kemudian Gumpalan niat pedang memancarkan cahaya biru samar Dia tidak memberi kesempatan pada Sianan Pedang Yisenyi mengumpulkan momentum yang luar biasa Dan menembak ke arah Sianan Jika ada yang ingin Anda katakan Cepat katakan Sianan menepuk tanah dengan ringan dengan tangannya Dan seluruh sosoknya bersinar Menjadi tidak menentu di mata Loseng Seolah-olah dia tidak bisa melihat dengan jelas Hanya menggunakan metode pelariannya yang aneh Mencoba menghindari pedang Loseng Beberapa tatas darah emas menyembur keluar lagi Saat berikutnya Sianan muncul di sisi Loseng Dengan senyum masam di wajahnya Anda bisa membicarakannya Sebelum kata-katanya itu jatuh Wajah Sianan berubah lagi Loseng mendengus dingin Matanya masih berkedip dengan cahaya dingin Dan pedang lipek menembakkan cahaya pedang berbentuk pusur di udara Dan itu masih pedang gisen Kecepatannya masih tak tertandingi Dan kekuatannya masih menakutkan Meskipun gerakan Sianan sangat aneh Dia hampir tidak bisa menghindari titik-titik penting setiap saat Pedang gisen dapat disebut sebagai salah satu teknik pedang terkuat di dunia Baik kecepatan maupun kekuatannya Telah mencapai tekad teknik pedang tertinggi Jika Sianan sendiri datang sendiri dan membiarkan Loseng memotong puluhan ribu pedang Saya khawatir tidak akan ada kerugian Tapi sekarang Sianan hanya memiliki alam lau dewa Memang benar cukup sulit untuk menghindari serangan Loseng Bunga darah emas lainnya mekar di kaki Sianan Dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat Ada hal penting yang ingin saya katakan pada Anda Bisakah Anda berhenti dan bicara? Wajah Sianan menunjukkan kecemasan Tapi kata-katanya tidak berpengaruh pada Loseng Sekarang Loseng telah memasuki kondisi pemenggaran kepala Meskipun dia tidak dapat memblokir semua fluktuasi mentalnya Dia tidak tertarik pada omong kosong Sianan Dengsek! Teknik rahasia kekacauan ini benar-benar sesat Melihat Loseng masih menebasnya dengan pedangnya Sianan sekali lagi menggunakan metode pelariannya untuk menghindari pedang Yisen milik Loseng Pedang Yisen milik Loseng memang kuat Tapi mata Sianan belum melihatnya Dan yang membuatnya tertekan adalah rahasia kekacauan Dan alasannya sangat sederhana Curus pedang seperti Yisen yin jian membutuhkan energi sejati prajurit dalam jumlah besar Dan kecepatan konsumsi energi sebenarnya sangat keterlaluan Seorang prajurit alam laut ilahi yang mempraktekan sistem esensi sejati Hanya dapat menggunakan paling banyak dua pedang Jadi dia harus berhenti untuk mengisi kembali esensi sejatinya Namun belia ini di depannya tidak memiliki energi sejati dalam tubuhnya Melainkan energi kekacauan yang tersimpan di dalam tubuhnya Di tahun-tahun awalnya Sianan mendengar gurunya berkata Bahwa energi kekacauan memiliki sifat yang mirip dengan energi sejati Misalnya, energi sejati dapat diubah menjadi objek melalui visualisasi Sedangkan energi kekacauan dapat langsung diubah menjadi objek Energi sejati dapat membentuk dunia di dalam tubuh Dan membiarkan kehidupan dan energi kekacauan adalah fondasi segala sesuatu Karena dugaan inilah sang master membuat buku hipotensis Berjudul teknik rahasia kekacauan Dan cukup bangga akan hal itu Energi kekacauan ini jauh seribu kali lebih tebal daripada esensi sebenarnya Dan lautan kekacauan yang terkandung dalam tubuh Akan setara dengan seribu kali lipat dari seorang pejuang yang mempraktekan esensi sejati Kemudian, setelah teknik rahasia kekacauan disusun Sang master mengelar nafas dan berkata Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mempraktekan teknik rahasia kekacauan ini Jika dia benar-benar bertemu orang seperti itu di masa depan Dia pasti akan menerimanya sebagai pemurid ketiga Jadi Lo-seng tidak memiliki keraguan Pedang demi pedang menggunakan pedang yisenzi hampir tanpa jeda Sementara sianan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara Dan hanya bisa terus berlarian dengan kepala di pelukannya Namun serangkaian niat pedang terus menembus jalan buntu Seolah-olah seperti pedang tak terlihat Memotong celah yang tak terhitung jumlahnya di tanah Lo-seng berjalan perlahan Menekan ke arah sianan selangkah demi selangkah Setiap kali pedang ditusukkan lebih banyak darah emas muncul di tanah Dan tubuh sianan memiliki lebih banyak luka Afu yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut Juga memiliki ekspresi tekelucut di wajahnya Sebagai boneka yang relatif maju Penampilannya tidak jauh berbeda dengan manusia Dan ekspresinya secara alami lebih kaya Namun dia berkata Saya tidak berharap sianan menjadi seperti ini Dan ditekan oleh Lo-seng Ming-sui melirik Afu dengan rasa ingin tahu Berpikir sejenak kemudian berkata Bukankah itu normal? Lagipula Lo-seng punya senjata Orang itu tidak bersenjata Dan dia hanya berada di alam lau dewa Dia awalnya ingin mengatakan bahwa sianan yang berada di tahap awal Alam lau dewa Tapi mampu melawan Lo-seng seperti ini Yang sudah sangat bagus Namun dia berada di rumah abadi Dan samar-samar bisa merasakan sifat luar biasa dari rumah abadi ini Tapi dia malu untuk membantah Afu seperti ini Mendengar itu Afu tersenyum tipis Anda tidak mengerti Sianan memiliki darah raja suci Bahkan di antara para suci Dia adalah eksistensi teratas Bagaimana mungkin seseorang yang dapat diterima sebagai murid oleh Tuhan Menjadi lemah Bagaimana dia bisa menjadi murid Apakah dia memperlakukannya seperti seorang pejuang di alam lau dewa Tuhan Di mulut Afu secara alami mengacu pada Lo-seng Sun, Lian Shenshi, dan Ming Siu tidak mengetahui asal-muasal Sianan Tapi Afu mengetahunya dengan baik Sebagai orang yang melampaui dos surgawi Si Anan sekarang mampu berdiri sendiri Bahkan di dunia di atas dos surga Meskipun ia baru berada di tahap awal alam lau dewa Tingkat budidaya yang sama dengan Lo-seng Tapi kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat dari Lo-seng Namun Afu baru merasakannya sekarang Lo-seng memiliki kekuatan seperti itu Jika tuannya mengetahuinya Dia pasti akan sangat senang Ada pun pertempuran di jalan menuju akhir yang sebenarnya Afu tentu saja tidak akan menghentikannya Aliran darah emas lainnya meledak Sebagian besar tubuh Sianan dipotong-potong oleh Lo-seng Diubang menjadi energi Yin dan Yang Dan secara bertahap menghilang Dan hanya kepala dan bagian atas tubuhnya yang tersisa terkletak di tanah Tapi dia tidak punya ruang untuk menghindar Namun serangan Lo-seng melambat di perjalanan ke Sianan Berjongkok dan bertanya Katakan pada saya Sekarang kita bisa bicara baik-baik Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sehat dan keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya